Nih, tapurnya bisa aja dibuat lebih gede supaya makan lebih banyak Terus, ah, nih, ini pasti kesukaan Cindy nih Apa? Piano Wuuuh Jadi kalau misalnya lo main ke rumah, cuma boleh main piano Oke Kalau ini kesukaannya Melly nih Nih Kalau ini ruang karaoke Tuh Jadi kalau misalnya bosan atau apa, ya bisa sampe nyanyi-nyanyi disini Semana lagi ya Oh, oh Di atas ini, sebelah situ kamar gua, sebelah sana kamar bokap Serih? Ya, gitu-gitu deh Suasana baru, rumah baru Nah, kalau ini kalau merenang Nah Nih baru nih Kalau merenangnya gede ya Oh iya Oh iya, disana ada tempat buat fitness juga Luar sana yuk Nah Nah, disini ada tempat buat olahraga Tuh Buat bakar kalori Biar tempat kurus Nah Nah Terus Disini deh buat duduk-duduk cantik Sambil ngeliat pemandangan Pemandangan kolam Wah, kolamnya gede banget ya Keren Kapan-kapan kita boleh dong berenang disini Ih, iya Mel Bener banget seru Ajak yang lain juga Boleh-boleh aja sih Tapi kalau misalnya kita mau berenang Kalau bisa cewek-cewek aja Jangan cek cowok-cowok ya Malu udah liatin Berenang aja kalau cowok-cowok Seru tuh Berani kolam depan tuh Di celokan Emangnya Meli tiga sama Bebe Pianyan di depan Kamu follow di celok Berenang aja Aduh Aduh Ah His 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 Ya Non-Non Ini sambil ngobrol Gimana kalau minum-minum-minum-minum Heee Heee Oki jelly drink Heee Kijelidri Terima kasih Bisurti Oke jelly drink ini juga buat-buat Penangan lapar loh Bi Bisurti ngerti gak tapi cara minumnya Cara minumnya, diminum disuruput pakai mulut gitu. Sekali masa pakai hidung. Nih, cara minum ini. Cus. Dicus dulu, cus. Oh yaudah gitu. Kalau gitu Surti mau nyoba, tapi Surti mau ke belakang. Ini disimpen di sini aja, siapa tahu yang mau lambah. Oke Bi. Makasih Bi. Iya, iya. Makasih Bi. Iya. Rev Valina Putri, gue ada something buat lo. Buat lo, ini coba dibuka dulu. Apaan ya? Dulu. Cepat aja dulu deh. Kejutan. Eh. Apa-apaan sih nih? Iya, jadi kita buat itu buat ngerjain adriana. Iya, Re. Tapi sorry banget ya, kita gak ngasih tahu lo apa-apa. Soalnya, salah lo sendiri juga. Karena lo tuh gak bisa dihubungin kan dari kemarin ya. Jadi yaudah deh, kita jalan sendiri-sendiri. Cuma, kita dibantuin banget nih sama macan. Karena tuh fotonya kan kita dapet dari macan. Eh, mau gimana? Kita sih mau giring adriana ceritanya nanti ke vila temen nyokapnya sini. Soalnya tempatnya di sana terpencil banget. Berarti adriana udah liat ini? Ya udahlah, Re. Dan gak cuma adriana. Bella udah liat. Nyokapnya Bella juga udah liat. Soalnya, kita ngerasa tuh kayak perlu gitu ya mereka untuk tahu. Karena kita takutnya mereka tuh ada link. Ada persekongkolan gitu ya. Jadi, iya daripada antar ketahuan kalau ini adalah undangan palsu. Mendingan ya kasih tahu aja. Soalnya kita mikirnya tuh gini, Re. Adriana itu kan kecintaan banget sama Boy ya. Dan dia tuh gak mau Boy itu pacaran sama cewek lain. Selain dia. Terus nyokapnya Bella. Itu kayak rivalnya si tante macan banget gak sih? Kayak gak pernah mau kalah gitu sama tante macan. Ya, disitu sih menurut gue ya. Menurut kita ya. Ada persekongkolan. Oh, gue inget-inget. Pantesan, pantesan ya. Gue pernah nih ketemu sama Adriana. Terus Adriana tuh tiba-tiba nyamperin gue kayak bilang, Gue gak akan biarin lu nikah sama Boy. Gue akan gagalin ini semua. Terus gue kayak, ini orang gila atau kenapa sih? Ternyata gara-gara ini. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Tante emang ada-ada aja ya. Tapi, oke gak ide gue? Ide kita? Ya, oke sih. Tapi emangnya kalian mau ngapain sih ntar kalo Adriana udah nyampe sana? Ya, itu sih lagi dipikirin. Tapi biarin aja ikan sama Jenny mikirin. Kalian ini bener-bener jahat ya? Antagonis lo. Ya mau gimana? Biarin aja. Orang jahat itu kadang-kadang sekali-sekali harus banget dijahatin. Biar dia ngerasain kalo dijahatin tuh gak enak. Dan Adriana tuh cocok. Pas. Gak apa-apa deh Rev. Demi lo gue jadi jahat sekali-sekali. Kok demi gue sih? Ya demi lo lah. Karena kita ini sebenernya tuh gak mau lo ampe putus sama Boy. Makanya kita tuh gak suka banget sama Adriana. Karena Adriana itu ngerusak hubungan lo sama Boy mulu. Eh, tapi jangan sampe ketahuan sama Adriana ya. Kalo lo itu udah putus sama Boy. Nanti ketahuan juga sama dia. Kalo kita tuh cuma bohong-bohong doang. Bener, pokoknya lo harus ngasih kesan. Kalo lo tuh udah ngebet nikah gitu sama Boy. Jadi kayak... Yakin gitu sih Adriana kalo misalnya itu emang udah beneran. Soalnya kalo lo ngasih gerak-gerik. Sedikit-sedikit gak mau sama Boy. Bisa ketahuan kalo ini semua palsu. Gagal dari rencana kita. Kan gak asik? Ya... Iya bener juga sih. Terima kasih ya. Kalian semua udah mau ngelakuin ini semua buat gue. Tapi ntar... Gimana soal macan? Nah kalo macan udah clear. Masalahnya udah kelar gitu. Soalnya macan juga udah kongkalikong. Bersekutu, bersekongkol sama temen-temennya dia. Yang temen-temennya mamanya Bella juga. Jadi kesannya ya semua orang diundang gitu. Semua orang ikut di partinya si Reva sama Boy. Gitu. Oke. Begin! Tiap. Kepala. hate up背ak apatan? Assalamuala'll.